Tahukah kamu, alat tulis yang memiliki ujung berupa bola kecil dan berfungsi sebagai jalan keluarnya tinta, dari tempat penyimpanannya yang biasa kita kenal ballpoint atau pulpen. Merupakan alat tulis yang paling banyak digunakan pada saat ini. Bila motor bola pada ujung alat tulis tersebut mempengaruhi besar kecilnya hasil tulisan. Pada awalnya, sekitar 400 tahun sebelum masehi, pulpen terbuat dari batang alang-alang untuk menulis di atas papirus yang banyak digunakan bangsa Mesir dan Armenia. Pada mulanya batang alang-alang tersebut dipotong, lalu disimpan di bawah kutut kandang. Dengan cara seperti itu batang alang-alang akan berubah warna menjadi hitam bercampur kuning, kemudian batang alang-alang akan semakin keras, dengan permukaan yang lebih halus. Sejarah perkembangan pulpen terus berlanjut hingga batang alang-alang digantikan, dengan bulu angsa pada abad ke-7. Sementara itu pada tahun 1884 muncul kepen dengan wadah tinta, sehingga pengguna tak perlu lagi berulang kali menculipkan pena ke dalam tinta, setelah selesai menulis. Dengan penggakarsa, Lasso Bureau yang merupakan seorang jurnalis asal Dunaria, produk modern pena pertamanya di Paris, Perancis pada tahun 1938 dipatenkan. Setelah pena modern tersebut dipatenkan di Paris, pada tanggal 10 Juni tahun 1943, Biro mematenkan alat tulis berujung bulat ini di Argentina. Pematenan pena modern tersebut ternyata berujung ketidakpuasan Biro, pasalnya Biro secara terus-menerus perlu melakukan pengisian tinta pada pena tersebut. Dengan alasan tersebut Biro menginginkan inovasi lain untuk mempermudah pekerjaannya. Di sisi lain, Biro direpotkan terhadap hal lain yang cukup mengganggu, misalnya, tinta yang tumpah, sering melebar, atau kertas yang sobek karena goresan ujung pena yang guncing. Bersama saudaranya George, seorang kimiawan, dia menembangkan ujung pena baru berupa sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Biro juga terinspirasi oleh konsep tinta cepat kering di sebuah percetakan. Dia memikirkan pena jenis baru yang bisa digunakan dengan tinta tebal yang cepat kering. Konsep kerja pena tersebut yaitu, ketika berputar, ujung pena berbentuk bola tersebut akan mengeluarkan tinta yang meluncur ke atas kertas. Pada tanggal 10 Juni 1943, pulpen dipatenkan di Argentina, dan saat itu kemudian dijual dengan murid Buromi. Pulpen Buromi sampai sekarang masih terdapat di pasaran beberapa negara. Pulpen ciptaan Biro ini dikenal sampai sekarang, dengan nama, ballpoint, atau dalam bahasa Indonesia disebut pulpen, dan berkat penyaruh bola itulah urusan tulis-menulis menjadi lebih mudah.